Panel selanjutnya adalah Mas Ferry Amsari Dia adalah dosen dari Universitas Andalas, Padang, dari Padang Direktur juga pusako, pusat studi konstitusi Yang akan menyampaikan metode pembelajaran di hukum tata negara Tawaran metode misalnya pedang kasus dan sebagainya Tadi juga disinggung Asasi manusia itu sudah ditempatkan sedemikian tinggi di TAP MPR dan konstitusi Sehingga menjadi kewajiban semua warga negara untuk mengetahui dan memahami Nah kemudian bagaimana institusi negara harus memfasilitasi pemenuhan dan asasi manusia tersebut Itu pertanyaan saya, tapi Pak Ferry akan fokus pada tawaran metode di ATN Silahkan Pak Ferry Ini sebenarnya beranjak dari pengalaman dan kebiasaan nonton film Masis pengalaman itu bicara soal Sokratik Method atau metode Sokrates Yang sebenarnya sudah diperbincangkan banyak ya di kampus-kampus Ada berbagai peristilahan yang saya sendiri juga bosan mendengarkan Sekarang ada pola baru yang namanya kampus merdeka Tapi ada dalam kurungnya tidak merdeka-merdeka amatlah Metode Sokratik ini sebenarnya berbasis kepada Tadi saya dengar panelis pertama mengatakan menjadikan mahasiswa itu sebagai subjek Nah itu tujuannya bagaimana terjadi kurang lebih relasi di antara pengajar dan mahasiswa sebagai betul-betul sivitas akademika Bukan meletakkan dirinya satu sebagai ahli Satu lagi yang mendengarkan ahli bicara Nah itu jadi repot Karena tidak ada hasrat bagi mahasiswa untuk kemudian mengikuti lebih dalam Dan ingin tahu apa yang sedang dibicarakan Basisnya tanya-jawab Dosen itu memulai pertanyaan gitu ya Lalu dijawab oleh mahasiswanya Tentu sebagian yang pernah mengalami pendidikan di negara-negara Anglo-Section atau Anglo-Amerika Sudah memahami pola ini Nah di Indonesia sendiri saya pikir sedang dikembangkan Metode agar kemudian mahasiswa bisa aktif di dalam kelas Saya yang membingungkan adalah Kenapa metode aktif mahasiswa di dalam kelas Dikaitkan dengan beberapa persyarat yang sebenarnya tidak ada kaitan Misalnya harus dosen itu harus ada PPT Padahal PPT bukan bagian dari mengajak mahasiswa Tertarik dengan apa yang hendak didiskusikan Bagi yang pernah nonton film ini Saya yakin itu Pak Zai pernah nonton film ini Karena dia sudah cukup dual untuk nonton film ini Judulnya Pepper Chess Ini kuliah di Harvard Law School Filmnya ya Ada juga serinya Kuliah itu dimulai dengan pertanyaan dosen Kasus A versus B kurang lebih begitu ya Yang langsung membuat si mahasiswanya terkejut Karena dia berpikir kuliah hari pertama itu adalah Mendengarkan ceramah dosen Kalau di Indonesia artinya seluruh kuliah itu kuliah hari pertama semua Karena mendengarkan dosen ceramah gitu ya Jadi yang menarik dari perkuliahan ini Dan itu digunakan di hampir Bukan hampir Di seluruh fakultas hukum Di sekolah hukum yang ada di Amerika Metode Sokratik ini Basisnya adalah kasus Kasus dipertanyakan Jadi kalau kita lihat Makanya kalau di sekolah hukum di Amerika itu Kalau dosen bertanya Siapa yang bisa menjelaskan Kasus A versus B Maka rata-rata semua tunjuk tangan Bayangkan di kampus-kampus kita Kalau mahasiswa ditanya Siapa yang bisa menjelaskan pengertian Maka tidak ada yang akan tunjuk tangan Karena antara pengertian dosen Dan pengertian mahasiswa berbeda-beda Jadi Apa namanya Kampus kita tidak mempersiapkan Untuk mahasiswa tertarik Dengan apa yang mau didiskusikan Itu sebabnya mereka berpikir Untuk membawa kasus ke dalam kelas Karena ada keinginan mahasiswa Ketika membaca kasus Dia akan tertarik untuk Mencoba mengetahui Atau setidak-tidaknya memecahkan Saya teringat kasus Misalnya ada pembunuhan di Amerika Lalu tidak ditemukan mayatnya Di dalam konteks hukum universal Tindak pidana pembunuhan itu Hanya bisa kemudian dibawa ke pengadilan Kalau kemudian mayatnya ditemui Tidak ada pembunuhan tanpa mayat Kurang lebih Begitu asasnya Orang pidana lebih paham bahasa latinnya Tetapi ketika dibawa kasus itu Mahasiswa kemudian tertarik Bagaimana kemudian pengadilan Bisa memecahkan kasus itu Ternyata mereka menggunakan Ahli ya Yang bisa menemukan DNA Kalau ada ruangan yang dicurigakan Tempat bertemu terakhirnya Seseorang dengan Orang yang diduga membunuhnya Ternyata ada sel Tisu otaknya Dalam ilmu pengetahuan Tisu otak Kalau keluar sedikit apapun Sudah pasti dijamin Orang itu mati Maka kasus itu Dijelaskan mahasiswa adalah Kasus pertama Orang didakwa pembunuhan Tapi tidak ada mayatnya Di Amerika Nah mereka berpikir Ini konsep box school ini Pernah diwawancara oleh Koprah ya Sekolah mereka Menarik Dan harus diingat Tahun 1970 itu Ketika Amerika Jadi pusat perhatian Soal model pendidikan Yang sekarang sudah Pindah ke Eropa Timur ya Jadi Tentu saja Saya tidak menjadikan Amerika Sebagai panduan utama Tentang Bagaimana pendidikannya baik Tapi ini gambaran Karena film dan pengalaman itu Mereka Menggagasnya adalah Bagaimana Targetnya Mahasiswa itu terbangun Nalar berpikirnya Jadi Bagaimana mahasiswa itu bisa Menjadi kritis Kreatif Dan punya rasa kemanusiaan yang baik Itu targetnya Bandingkan dengan slide Beri model pendidikan kita Targetnya Keren Menyiapkan peserta didik Menjadi anggota masyarakat Yang memiliki kemampuan akademik Dan atau profesional Yang dapat menerapkan Mengembangkan Dan atau memperkaya Hasana ilmu pengetahuan Teknologi Dan atau kesenian Jadi Ada tiga alternatif Kumulatif ya Bisa dipilih satu-satunya Bisa kedua-duanya Saking matangnya Tujuan pendidikan kita Tapi Kita bisa ketahui Bahwa ini Cuma di atas kertas Implementasinya berat sekali Secara teknis Kita tuh ngajar mahasiswa Tiap tahun berbeda-beda Dengan dosen yang lainnya Bahkan terhadap mata kuliah yang sama Nah mestinya Menurut pun Paradigma pendidikan itu Paradigma mengajar itu Harusnya Mengajak mahasiswa percaya Kepada nilai-nilai Yang dianggap baik Tentu saja Yang kemudian Memacu Orang untuk Berperilaku baik Sehingga secara praktik Terjadi kebaikan-kebaikan itu Jadi Dia harus bertanya Kenapa kita Mau melakukan pendidikan HAM Kenapa pendidikan HAM penting Kenapa harus mengetahui Hak ekosok Hak sipol Dan lain-lain itu Generasi ketiga Dan lain-lainnya Itu kenapa Dan itu yang kemudian Menurut saya Dia bisa Memacu mahasiswa Merasa memang Pendidikan Pengetahuan soal ini Memang diperlukan Dan dibutuhkan Nah ini yang Faktanya Berdasarkan hasil penelitian Saya pikir kita akan Sadari fakta ini Terjadi di Indonesia Tulisannya Christy Folsom Katanya Dia ini adalah guru Pencari bakat-bakat terbaik Siswa-siswa di sekolah Di Amerika Katanya Kenyataannya Memang banyak Mahasiswa yang berbakat Pintar Tapi mereka Kurang Membangun Daya nalar Berfikirnya Terhadap Apa yang Mereka Pelajari Jadi rata-rata Nilai mereka Bagus Tetapi Kemampuan Berfikir mereka Itu rendah Lihat saja Di kampus-kampus Sekarang Gara-gara Peraturan Kemenristek Diktik Bahwa Kampus itu Punya Standar nilainya Kalau Berhasil Meluluskan Mahasiswa Dalam waktu cepat Dengan rata-rata Nilai yang baik Tentu saja Akhirnya Kampus Membuat peraturannya Sendiri Agar nilai Mahasiswa Di atas Rata-rata Agar Mahasiswa Bisa lulus cepat Jadi Tiga setengah tahun Tiga koma enam Begitu ya Tiga koma lapan Mahasiswa sudah tamat Empat tahun sudah tamat Tapi Begitu Masuk ujian Komple Begitu ya Ditanya Hal-hal yang mendasar Mereka tidak mengetahuinya Karena Mereka yang tahu Adalah Apa yang mereka tulis Mereka kuasai Untuk skripsi mereka Tetapi Basic Dasar dari apa yang mereka tulis Mereka tidak mengerti Karena mereka memang Tidak terpacu Untuk mencari tahu Memikirkan Kenapa itu ada Kenapa itu diatur Dan sebagainya Sebagainya Ini faktanya Nah sekarang Ada juga peraturan kampus Pernah diterapkan Beberapa semester Di Universitas Saya Kalau mahasiswa Kalau mahasiswa Di bawah nilai B minus Mereka berhak Mendapatkan Her Ujian susulat Sampai nilai mereka B Jadi Satu teman saya Berpikir Kalau begitu Tidak usah aja Kasih nilai B minus Langsung aja B Ngapain kita capek-capek Kasih dia B minus Karena nanti kita Her lagi Her lagi Her lagi Jadi Dosennya terbebani Ini jadi Permasalahan Tersendiri Ini yang bagi saya Penting tadi Panelis pertama Sudah menyampaikan Bahwa penting Menjadikan mahasiswa Sebagai objek Agar mereka Mampu Mendalami Persoalan Bukan objek Yang sekedar Mendengarkan Dan dipaksa Memahami Interaksi Seperti apa Yang perlu dibangun Antara pengajar Dan pelajarnya Agar Kemudian ruang kelas Menjadi dinamis Dengan Pusat perkulian Adalah pandangan Mahasiswa Saya merasa Heran Kalau di dalam Perkulian kita Dosen itu Yang menjadi Pusat sentral Padahal Mestinya Yang menjadi Sentral itu Adalah mahasiswanya Satu dosen senior Yang menurut saya Mengajar sangat-sangat Baik Sudah pensiun Sebagian mungkin Kenal Prof. Saldi Isra Nah ini Mertuanya Kami merasa Dia punya Pola mengajar Yang sangat baik Karena mampu Memancing Mahasiswa Untuk kemudian Berdebat Di dalam kelas Dengan Tentu saja Metodenya sangat Klasik Tetapi Menurut saya Sangat-sangat menarik Bagaimana Bagaimana dia Menjadikan kami Sebagai pusat Jadi Orang yang merasa Sok jago Di kelas Karena Apa Ingin mengeluarkan Pendapat Lalu terpancing Untuk mencari tahu Lebih lanjut Karena Kita sudah Mengeluarkan pendapat Dan perlu tahu Sehingga harus Membaca Mencari tahu Berdiskusi Untuk kelas berikutnya Menjadi lebih baik Karena pusatnya Adalah kita Saya pernah Membaca tulisan Sebelum itu Tulisan Kimberly Sahzan Dia menulis Kurang lebih Begini Problematika Pendidikan hukum Itu begini Hukum itu Selalu berupaya Meletakkan dirinya Di menara gading Bahwa kami Yang lebih paham Hukum Hukum itu Harus seperti ini Sehingga Dia merasa Kepahaman hukum Itu di atas Dia rata-rata Masyarakat Padahal Sebagaimana kita ketahui Bahwa rasa keadilan Itu sebagai tujuan Berhukum Ada di masyarakat Mestinya Dia turun Kata Kimberly Orang hukum Saja sudah berpikir Seperti itu Apalagi orang Filsafat hukum Seperti Pak Zainal itu Dia berada Di menara Yang lebih tinggi Dari menara gading Jadi Sulit Kemudian Mengajak Hukum itu Mendekati Masyarakatnya Apalagi Pendidikan HAM Yang kemudian Tidak menjadi Obsesi Fakultas Hukum Di Indonesia Untuk Mengajarkan Kepada publik Bahwa HAM Itu penting Mereka ketahui Karena disana Mereka bisa Menuntut Haknya Kenapa Negara Hukum Ada yang Lebih baik Dibandingkan Negara hukum Yang lain Karena Kesadaran Warga Atas Haknya Kalau Dia Mahasiswa Sadar Bahwa Pendidikan Itu Minimal 20% Mereka Akan sadar Bahwa Mereka Tidak perlu Membayar Sekolah Karena Minimal 20% Itu Dalam arti Banyak Saya Bisa cerita Panjang Soal penyimpangan Anggaran pendidikan Tapi kurang lebih Betapa pentingnya Pendidikan Akan Hak Kepada Masyarakat Bagaimana Pendidikan HAM Itu Bisa Dinikmati Tentu Ada Berbagai Cara Kalau Bicara Hak Perempuan Dalam Pemilu Saya Suka Memberikan Tontonan Iron Joe Angels Menceritakan Bagaimana Perempuan Akhirnya Bisa Mendapatkan Hak Pilih Itu Menarik Sekali Bagaimana Advokasi Advokasi Dilangsungkan Perempuan Agar Kemudian Bisa Mendapatkan Hak Pilih Tapi Kan Film Itu Durasinya Panjang Dan Saya Tidak Mau Dianggap Dosen Yang Kurang Lebih Cuman Menontonkan Film Lalu Kuliah Berakhir Dan Diajak Masyarakat Diskusi Tentu Film Penting Tapi Tidak Setiap Kelas Ada Film Nah Yang Kedua Lebih Berat Menemukan Cerita Lucu Yang Tidak Mungkin Setiap Hari Kita Mencari Cerita Lucu Agar Mahasiswa Tertarik Kurang Lebih Mau Mendekatkan Topik Dengan Mahasiswa Karena Kita Bukan Stand up Komedian Jadi Berat Juga Pilihan Ketiga Yang Menurut Saya Menarik Untuk Pebelajaran Hak Azazi Manusia Bagaimana Bedah Kasus Akan Memancing Mereka Mencoba Mencari Tahu Tentang Kasus Kasus Tersebut Contoh Kasus Pertama Misalnya Hak Untuk Dipilih Kalau Kita Ceritakan Kemahasiswa Kisah Obama Mereka Merasa Obama Figur Yang Mereka Kenal Karena Sangat Terkenal Lalu Ada Cerita Kamala Haris Kalau Kita Ceritakan Bagaimana Orang Kulit Berwarna Bisa Menjadi Presiden Di Indonesia Di Amerika Dengan Berbagai Fenomena Peristiwa Kasus Kasus Pembunuhan Dan segala Macamnya Mereka Akan Terpacu Apalagi Kalau Kasusnya Kita Berikan Kepada Mahasiswa Untuk Dibaca Jadi Satu Lembar Kasus Agak Panjang Cerita Tentang Obama Dan Dan Jadi Presiden Dan Isu Yang Menyertainya Barulah Kemudian Di Dalam Kelas Kita Bahas Kasus Ini Tidak Sendirian Ada Ribuan Tahun Di Belakangnya Amandemen Ke 15 Di Tahun 18 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 Bagaimana Seorang Obama Nantinya Bisa Menjadi Presiden Hak Untuk Memilih Kasusnya Adalah Kasus Mahluk Tuhan Paling Seksi Alias Mulan Jamila Menurut Lagunya Sendiri Mulan Jamila Tidak Pernah Terpilih Di Dalam Pemilu 2019 Tetapi Tetap Bisa Menjadi Anggota DPR Ia Hanya Peringkat Kelima Tetapi Karena Tiba-tiba Prabowo Memecat Orang Yang Terpilih Lalu Kemudian Yang Lainnya Juga Dipecat Sehingga Urutan Kelima Menjadi Urutan Pertama Mulan Jamila Kemudian Disumpah Menjadi Anggota DPR Padahal Tidak Pernah Terpilih Ini Sebenarnya Pelanggaran Hak Untuk Memilih Dari Rakyat Apa Gunanya Pemilu Apa Gunanya Suara Rakyat Kalau Anggota DPR Yang Terpilih Bisa Dipecat Satu Hari Sebelum Disumpah Dan Itu Jujur Saja Akan Menarik Mahasiswa Untuk Mendalami Apa Sebenarnya Dibalik Kasus Ini Bagaimana Hak Memilih Itu Sangat Penting Apa Relasinya Dengan Orang Yang Dikili Bagaimana Kemudian Relasi Itu Bisa Dipertahankan Lima Tahun Tidak Hanya Sekedar Waktu Hari Pemilihan Contoh Kasus Ketiga Mungkin Bisa Kombinasi Antara Kasus Dan Film Saya Tidak Akan Cerita Sengkon Kasus Ini Muncul Karena Salah Orang Ditangkap Dianggap Melakukan Pembunuhan Ternyata Bertemu Dengan Orang Yang Melakukan Pembunuhan Di Dalam Penjara Itu Mirip Dengan Film Song Heng Redemption Ini Apa Dianggap Membunuh Istri Dan Selingkuhannya Di Penjara Padahal Dia Bukan Pelakunya Bertemu Dengan Orang Yang Menceritakan Siapa Pembunuh Sesungguhnya Karena Dia Mendengarkan Cerita Dari Pembunuh Tersebut Nah Ini Kasus Menceritakan Soal Hak Konstitusional Sekaligus Hak Azazi Manusia Dimana Seseorang Berhak Mendapatkan Perlakuan Yang Adil Dan Setara Di Hadapan Hukum Agar Kemudian Dia Diperjuangkan Haknya Kalau Kepada Mahasiswa Diceritakan Bagaimana Orang Dihukum Salah Lalu Proses Sistem Hukum Indonesia Bertele-tele Untuk Kemudian Membebaskan Seseorang Lalu Kita bisa Lihatkan Filen Dan Mengajak Mereka Membangun Nalar Apa Pendapat Mereka Secara Hukum Bagaimana Hak Azazi Manusia Bisa Terabaikan Dengan Sangat Mudah Logika Sederhananya Kalau Di dalam Beberapa Sistem Hukum Kalau Peradilan Salah Menghukum Orang Maka Peradilan Yang Akan Bertanggung Jawab Memerintahkan Lapas Untuk Mengeluarkan Orang Tersebut Dan Memerintahkan Negara Untuk Membayarkan Dirugi Di Indonesia Kenapa Bisa Orang Sampai Mati Kalau Tidak Salah Karta Yang Sampai TBC Karena Penyakitan Dipukuli Permasalahan Tekniknya Begini Di Amerika Mereka Sepakat Di tahun 1970-an Membangun Di dalam Sekolah Hukum Konsep Bedah Kasus Untuk Memancing Ketarikan Mahasiswa Di dalam Kelas Seluruh Kampus Bergerak Di Isu Itu Dan Dipersiapkan Buku-buku Untuk Itu Problematika Di Indonesia Dengan Berbagai Mata Kuliah Tidak Bisa Satu Dua Orang Dosen Menceritakan Membangun Bedah Kasus Ini Sementara Kelas-kelas Lain Tidak Sementara Tidak Ada Persiapan Misalnya Persiapan Bagaimana Buku Panduan Bersama Semacam Buku Babon Untuk Kemudian Agar Perkulian Itu Menggunakan Buku Itu Sehingga Mahasiswa Datang Ke Kelas Mereka Sudah Siap Dengan Cerita Kasus Itu Karena Mereka Akan Tertarik Membacanya Hingga Tuntas Sementara Kita Tidak Ada Kita Hanya Teori Yang Juga Bahkan Mengulang Misalnya Kalau Kita Belajar Hukum Konstitusi Hukum Tata Negara Pancasila Lalu Kemudian Hak Azazi Manusia Ada Beberapa Materi Yang Di titik Tertentu Akan Sama Sehingga Repetisi Membuat Mahasiswa Pasti Akan Bosan Dan Merasa Tidak Nyaman Dengan Kelas Kelas Saya Pikir Menarik Kalau Kemudian Perkuliahan Hak Azazi Manusia Coba Membangun Outline Materi Apa Yang Akan Diajarkan Dan Kira-kira Kasus Apa Yang Kemudian Akan Menarik Mahasiswa Untuk Membedahnya Tidak Selalu Kita Harus Bicara Makna Carta 12 15 Capek Juga Itu Berulang Ulang Cerita Apa Kemudian Kasus Apa Yang Menarik Sehingga Keluar Gagasan Hak Azazi Manusia Itu Nah Ini Yang Jadi Tantangan Saya Tidak Tau Pak Zai Dan Mbak Atikah Ini Outputnya Akan Seperti Apa Suatu Waktu Apakah Kita Akan Punya Buku Babun Soal Hak Azazi Manusia Apa Di Beberapa Kampus Sekarang Memang Ada yang Memikirkan Itu Tetapi Itu Pekerjaan Yang Tidak Mudah Apalagi Kami Dituntut BKD Dupa Dan Segala Macamnya Itu Sudah Habis Saya Tidak Pernah Naik Pangkat Ini Bukan Mengeluh Cuman Kayaknya Lebih Berat Mengurus Naik Pangkat Daripada Menulis Artikel Jurnal Ilmiah Kecuali Kita Menggunakan Kekuatan Hal lain Untuk Orang-orang Bisa Menolong Naik Pangkat Kita Ini Problematika Kampus Sementara Di Tempat Yang Lain Kalau Mereka Menulis Buku Mereka Betul-betul Diberi Waktu Untuk Menuliskan Buku Sehingga Itu Suatu Waktu Akan Menjadi Pegangan Kampus Di Masa Depan Saya Pikir Mudah-mudahan Bisa Memancing Diskusi Assalamualaikum 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 Terima kasih Pak Ferry Mengingatkan Kembali Tadi Banyak Mengkritik Soal Sisi Pendidikan Dan Infrastruktur Yang Harus Disediakan Oleh Negara Untuk Memastikan Pendidikan Berjalan Baik Tetapi Tadi Perlunya Ada Shifting Untuk Mempelajari ATN Itu Mendekatkan Aspek Asasi Manusianya Dan Mengusulkan Satu Metode Yang Penting Yaitu Bedah Kasus Sebagai Satu Metode Untuk Memberikan Satu Pemahaman Tentang Asasi Manusia Kepada Para Mahasiswa Yang Seharusnya Menjadi Sentral Dari Proses Pendidikan Atau Proses Menajar Terima kasih Mas Ferry Losing Time I'm Fading Fast I Just